Sidang terkait perkara penipuan gelar akademik dan profesi dokter dengan terdakwa Erayani alias Ahnaf Arafif dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jambi dengan agenda pembelaan atau pledoi terdakwa Rabu 3 Agustus 2022. Pada pembelaannya, terdakwa menyadari bahwa perkara yang dialaminya merupakan teguran keras terhadapnya, sehingga dia menjadi sadar dan menyadari perbuatannya. Saya menyadari kasus yang saya alami telah menjadi teguran keras dari Tuhan terhadap saya. Maka saya sadar, saya menyesal dan malu atas apa yang sudah saya perbuat. Katanya dengan terseduh-seduh. Penyampaian secara virtual itu juga dia meminta majelis hakim agar mengampuni perbuatannya dengan memberikan hukuman yang seringan-ringannya. Dia menegaskan bahwa penulisan gelar di paperback bukan atas kehendaknya, melainkan keinginan ibu korban. Dalam tulisan di paperback dan gelar souvenir itu bukan kemauan dan ide saya, melainkan keinginan ibu korban. Saya sempat menyangkal akan gelar itu tidak untuk ditulis, tapi ibu korban bersikeras agar gelar itu ditulis. Ujarnya. Penulisan gelar itu diminta ibu korban dikatakan terdakwa agar keluarganya terpandang oleh tetangga dan masyarakat sekitar. Alasannya agar dipandang oleh tetangga dan orang lain. Saya kemudian membantah atas tuduhan terhadap diri saya yang disampaikan korban melalui podcast Deddy Kolbuzer. Ujarnya. Dia menyebutkan bahwa yang disampaikan dalam podcast tersebut tidak benar. Bahkan dia mengungkapkan korban juga mengetahui terdakwa merupakan perempuan. Hal yang mengejutkan disampaikan terdakwa yakni bahwa korban menikmati selama hidup bersamanya. Dengan pembelaannya itu, dia memohon kepada majelis hakim agar memberikan keadilan kepadanya. Saya ingin memberikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu kandung saya, adik-adik saya, karena saya telah membuat malu keluarga besar saya. Saya tidak menjadi contoh yang baik bagi adik saya. Saya juga memohon maaf kepada korban, kelurahan besar korban atas kejadian dan atas kehilafan yang saya perbuat. Ucapnya. Saya juga memohon maaf kepada korban, keluarga besar korban, atas kejadian dan atas kehilafan yang saya perbuat. Ucapnya. Kepada masyarakat luas dan khususnya masyarakat Jambi, terdakwa juga meminta maaf atas yang dilakukannya. Sebagaimana diketahui, Erayani alias Ahnaf Arafif, pelaku pernikahan sesama jenis di kota Jambi, dituntut 8 tahun pidana penjara atas perkara penipuan gelar akademik dan profesi dokter. Sampai jumpa di atas perkara penipuan gelar akademik dan jenis di atas perkara penipuan gelar akademik.